hai oke guys kita kembali lagi bersama saya di channel ini ya channel epic gaming oke nah di video kali ini ya saya ingin mencoba ya yang namanya pvp dari player yang sudah mencapai 3 miliar CP ya walaupun disini saya hanya sekitar 1, berapa ya 29 berarti satu m290 juta saja sih seharusnya sih bisa sih tapi kadangi kalau ya player-player yang sudah 3B itu divine armornya itu keras banget ya berarti kalau keras banget kita butuh yang namanya ya Demek deal yang keras juga sih tapi seharusnya sih saya bisa sih untuk meng-counternya dengan Madun ya ini ya tapi ini saya coba dulu di formasi yang biasa ya yang saya pakai selama ini ya ini ada Huang Zhong ada Ledizen SP Han ya cuma tumbal doang sih dan yang satunya itu Dongyu, Dongyu itu kuat banget untuk tank ya karena apa karena bisa nge-heal karena di hit juga bisa nge-reduce anger musuh ya jadi seperti ini ya buildnya biasa aja Hai untuk warrior bone nya ya juga biasa saja kita coba langsung saja ke pvp nya oke ke pvp lawan kita kita coba lihat yang sekiranya 3B Hai ya ini ya saya coba Hai mana ya Hai sekiranya yang 3B 3B ini ada ya ada toxic ini ya kita coba toxic kita lawas hajar hajar gitu ya hajar di sini dia pakai apa ya ya Hai ya ya pakai su ya Hai sebenarnya pakai su ini tuh tebel banget ya sebenarnya ya Nah ini bisa win atau enggak saya enggak tahu langsung saja ke pvp nya oke Sebenarnya kareng ya 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati kayaknya ini gak bakal bisa win ya mungkin kalah gara-gara round mungkin ya karena masih survive semua nanti ya langsung skip aja bisa dilihat kan ini gak ada yang mati sama sekali kita kalah karena round ya karena round kita coba pakai apa ya gyohodun mungkin ya untuk nge-reflect dari musuhnya kita coba ganti ke gyohodun mana ya oke ini ya kita pakai saja oke disini ada sudah 56 juta hp ya lumayan tinggi ya biasa ya untuk saya biasanya kalau pakai pom itu di tank ya bukan di DPS ya oke yang selanjutnya pakai resilience atau biasanya versi light ya versi light itu biasanya kalau pakai apa ya struggle itu pakai versi light kalau enggak pakai ini aja nah ini pakai struggle maaf saya lupa mungkin ya untuk nge-recordnya ya lupa ini masih pakai struggle ya kita coba pakai struggle kita taruh di depan sendiri kita coba lawan lagi oke sebenarnya untuk redizen gak terlalu guna sih di formasi ini sih beneran lebih baik kalau untuk pvp ya kalian pvp dan build itu kalau bisa diawchan ya diawchan lebih mantep gitu ya bisa nge-reduce divine armor musuh ya nah ini kita coba pakai gyohodun lawan su oke kita langsung saja hajar mungkin ya nah disini mungkin eh syujimnya mati ya syujim mati semakin mati tiap skill ya oke kita coba lihat ya skill masih setengah ya ya saya lupa ya untuk ngelepas struggle ya mungkin ini ya tetap plus skill ya mungkin ya terus bari-bari run ya emang survive sih tapi kalau kelamaan itu ya kalah run ya kalah run kalah apa ya jumlah hero ya kita lepas aja untuk struggle nya biar pasang badan gitu ya gyohodunnya ya kita pasang terserah disini pakai reduce damage klik ya seperti saya taruh depan untuk ke lady jen mungkin saya kasih dead kill ya lady jennya saya kasih dead kill karena sui jeng nya itu nge-hit lady jen dan ini ya soalnya di musuh itu ada yojun jadi nanti yojun hitnya di lady jen dulu sebelum ke oh iya ho thun ya karena takutnya itu kalau sui jeng mati yojun nya itu bisa mematihin kya ho thun ya sebelum nge-reflect ya kita langsung coba attack toxic oke eh semoga syujurnya mati ya kalau syujurnya mati tuh enaknya ini jadi ya berarti langsung full di geodon ya nggak mati ya ya mungkin dan syujurnya HP-nya lebih besar mungkin ya jadi syujurnya belum HP-nya belum maksimal mungkin ya mungkin lost sih deh ya soalnya Toxic itu pakai 3dps ya jadi harus itu ya sui jing kalau nggak mati ya percuma juga soalnya HP tertinggi itu sui jing itu mungkin coba dilihat di round 2 ya nah ini masalahnya ini mati ya sui jing itu ngetarget yang HP tinggi ya bukan HP rendah ya ya kalah ya kita coba lihat sui jing musuh sui jing musuh 64 juta HP ya pantes ya pantas sui jing nggak mati sekali skillnya ya karena bahkan ngeodon saya kalau nggak salah itu sekitar 50-an ya 50-an ya kita coba lihat tuh kan cuma 56 juta ya jadi emang jatahnya lost ya kalau sui jingnya bahkan melebihi ya bahkan melebihi 10juta ya mungkin artefaknya dan ini-nya ya mungkin jangan ditambahi ya oke mungkin segitu dulu dari saya semoga video ini bermanfaat see ya